Selain pemirsa kantor polisi di beberapa daerah, ramai dikunjungi warga yang akan membuat SKCK. Mereka adalah calon pelamar yang akan mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Keramanya di kantor polisi sudah terjadi sejak kemarin untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK karena sebagai salah satu syarat melamar. Beginilah situasi di hampir seluruh kantor polisi dua hari terakhir. Sejak beredar kabar, pemerintah akan membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara besar-besaran. Para calon pelamar seperti terlihat di Mahpolis Jakarta Timur ini datang ke kantor polisi untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar. Untuk dapat SKCKnya belum? Belum, masih lama, satu jam. Terus sekarang prosesnya lagi ngapain? Lagi, masuk berkas sama PR operasinya saja. Demikian pula di Mahpolis Jakarta Selatan, para calon pelamar CPNS bahkan sudah datang sejak pukul 7 pagi dan setelah agak siang, rela menjalani antrean panjang untuk menerima pelayanan. Karena sudah kemarin, baru tahu kemarin, infonya baru diinformasikan. Kemarin sudah kemarin, sudah penuh kan. Jadi hari ini pagi, sudah sampai sini jam 7 kurang. Kabar pemerintah akan menerima CPNS secara besar-besaran sempat terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Banyak pelamar mengira badan kepegawaian negara BKN mulai membuka formasi pendaftaran sejak Rabu tanggal 19 September 2018 melalui website www.sscnbkn.go.id. Padahal tanggal 19 September hanya sebatas launching website dan pendaftaran baru dibuka sepekan setelahnya. Banyak yang kecewa ketika Rabu pagi website belum bisa dibuka. Dalam keterangannya ke sejumlah media, pihak BKN mengimbau para calon melamar selain melengkapi syarat, juga memperhatikan prosedur, tahapan, dan formasi melamar.